selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang belum absen silahkan di absen yang kameranya masih dimatikan dihidupkan selamat menikmati selamat menikmati sudah sampai kita pada ujian praktek selamat menikmati 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 Ya keluar Kayak mana buat keluar Silahkan kalau mau ditulis tangan juga boleh Atau kalau mau di edit pakai Komputer juga boleh Kayak mana cara buat keluar Nah buat aja tanda panah Seperti ini Nah ini kan tanda keluar Tanda panah Kalau masuk Buatlah seperti ini di arahnya Kalau orang masuk seperti ini Paham kira-kira Itu yang pertama Ini dia bermuatan positif Yang kedua Garis-garis untuk yang dia bermuatan negatif Ini Sudah Yang ketiga Medan listrik digambarkan dengan garis-garis Gai listrik dengan arah dari Muatan positif menuju negatif Kalau ada dia muatan positif dan negatif Bagaimana arahnya Di buku kalian itu pun ada ini arah-arahnya Dari positif akan mengarah ke negatif Ya kan Kalau mau Tidak mau repot Di buku kalian Tengok arahnya bagaimana Baru gambarkan disini ya Nah baru ada disini Dibuatnya pertanyaan Jika satu muatan Satu nilai muatan Di asumsikan dengan Satu garis Maka gambarlah Garis-garis medan listrik Dari Q1 Ini ya yang A Q1 ini adalah 6 6 kolom 6 6 Q Dan Q2 adalah Minus 6 Ini 6 Ini minus 6 Gambarkan medannya Dia masih minta garis-garisnya Masih gambarnya aja Dia minta ini Sudah Ini cuma mau menggambar garis-garisnya dulu Yang A sampai D Baru Pada bagian E5 Kuat medan listrik Adalah besarnya Gaya kolom Yang dialami Tiap satuan muatan Uji Yang searah dengan Gaya kolom Rumuskanlah persamaan Dari kuat medan listrik Kalian sudah tahu Apa rumus Kuat medan listrik Buat di dalam sini Sudah Maka substitusikanlah Formulasi gaya kolom Ini Kedalam persamaan ini Kalau ustazah tidak salah Itu sudah pernah Ustazah Formulasikan Waktu kita membahas Medan listrik Tinggal mencopot-copotnya Taruh di sini Nah lalu Pada yang Nomor terakhir Titik A Berada pada 5 cm Dari muatan Uji 10 mikrokolom Mikro ya Jadi semuanya Harus diubah ke kolom Mikrokolom ke kolom Berapa itu Sudah lupa Mikrokolom ke kolom Berapa Kali berapa 10 pangkat minus 6 Iya 10 pangkat minus 6 10 pangkat minus 6 Nano baru 9 Nano baru 9 Jadi ada nih Titik A Berada Pada jarak 5 cm Dari muatan uji Muatan ujinya Segini Besar dan arah Medan listrik Pada titik A Adalah Nah jawablah di sini Baru yang kedua ini Untuk menentukan Arah kuat Medan listrik Maka titik tersebut Setelah dianggap Bermuatan Gambarkanlah Arah kuat Medan listrik Dari muatan C Yang terletak Di antara Ini dia Ada Ada yang ketiga ini Pertanyaannya Pertanyaannya Rumuskan kuat Kuat medan listrik Di titik C Di titik C Searah Maka kuat Medan di titik C Adalah jumlah Dari Q1 Dan Q2 Sebaliknya Jika kuat Medan di titik C Berlawanan Maka muatan Q1 dan Q2 Adalah dikurangi Ini tinggal Membuat Tanda-tandanya Aja nih Baru di sini Apa Rumusnya Jadinya Kayak gitu Rumuskan di sini Formulasikan di sini Rumusnya Misalnya nih kan Katanya Jika jumlah Q1 dan Q2 Jika kuat Medan listrik Di C Searah Maka kuat Medan di titik C Adalah jumlah Muatan dari Q1 dan Q2 Kalau dia searah Ini tambahkan Tambah Ini tambah Maka apa Rumusnya Rumus Rumus Medan kan Kaki Kaki per R kuadrat Jadi ini Buat di sini Rumus medan Ditambahkan Kalau di sini Buat rumus medan Dikurangkan Nah Berikutnya Dua muatan listrik Terus pisah Ini menghitung juga Sudah Sampai situ aja Habis Selesai Jadi Ini sebenarnya adalah Kayak latihan untuk Ujian Ada pertanyaan Kira-kira Ada yang sulit Tidak kan Ini cuma buat Garis-garis Garis-garis Ini juga Cuma buat Garis-garis Ini juga Cuma buat Garis-garis Sudah Ini cuma Membuat Rumus medan Di sini Cuma Anti disuruh Menggantikan Rumus medan Masukkan ke rumus Ini Di catatan Kalau kalian Mencatat Ada semuanya Ini baru Menghitung Pakai rumus Medan E sama dengan Kaki per R Quadrat Ini juga Pakai rumus Medan Sudah Ini cuma Membuat Rumus Ini cuma Membuat Rumus Jadi tambah Ini kalau kurang Membuat Di sini Rumus Jadi kurang Nah Ini juga Menghitung Medannya Sudah Baru Selesai Bagaimana Kira-kira Ada pertanyaan Sulit kali Atau gampang Kali Ada yang mau ditanya Sudah kira-kira Bosar kali minyak kayu putih Si Liana ini Macam orang yang Apa aja dia ini Ada yang mau ditanya Cukup Ini yang gak hidupkan kamera ini Kenapa ini belum mandi Belum mandi Belum pede Ica Salsa Madina Sopi Nabilah Tangan Tasha Putri Adir Allah ya Rabb Ada yang mau ditanya Ada yang mau ditanya No Kalau tidak ada lanjut Satu Tulis Yang pertama Soal kita Tentang Induktansi Solenoida Yang kedua Tentang Transformator Trafo Yang pakai Lilitan-lilitan itu Sudah Yang ketiga Yang ketiga Tentang Gaya Lorenz Yang ketiga Tentang Gaya Lorenz Nah Ini Sudah saya kasih salah satu bentuk soalnya Tapi pikirkanlah Kira-kira Apa yang ditanya dari sini Ini salah satu soal kita Kan Ecek-eceknya kan Kita bentuk AKM Sutet Tau sutet Pernah dengar sutet Eh Yang tahu butet ya Kok butet Tau kali lah Sutet itu Singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Pernah melihat gambar ini Inilah sutet Apa lagi Pendistribusian energi listrik Dari pusat pembangkit Disalurkan Melalui Saluran udara Saluran udara Tegangan listrik ini Terbagi menjadi Beberapa jenis saluran Yang dibedakan Berdasarkan Nilai Tegangan listrik Pada saluran tersebut Seperti yang diketahui Bahwa di sekitar Arus Akan timbul Medan listrik Dan medan magnet Dimana Keduanya dapat Menimbulkan dampak Bagi lingkungan sekitarnya Menurut penelitian Medan magnet Di sekitar saluran Tegangan tinggi Banyak berdampak Salah satunya adalah Mengganggu sistem Metabolisme kehidupan Oleh sebab itu Pembangunan sutet Diatur oleh Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Bahwa Tiap jenis saluran Memiliki batas ruang Bebas berdasarkan Beda potensial Pada saluran tersebut Makanya Sutet itu Biasanya dibangun Di Kayak Hutan-hutan Karena dia memiliki Tegangan yang tinggi Lalu Pembangunan instalasi ini Perlu perencanaan Secara detail Untuk memperkecil Dampak negatif Bagi lingkungan Terutama Bagi warga sekitar Ada Medan elektromagnetik Di sekitar sutet Adanya Akan menimbulkan Ketika kumparan primer Ketika kumparan primer Dialiri Arus AC Atau bolak-balik Maka akan menimbulkan Medan magnet Dan plux Di sekitarnya Kekuatan Medan magnet tersebut Dipengaruhi oleh Besarnya arus listrik Yang dialiri Semakin besar Arus listrik Semakin besar Pula Medan magnetnya Pluktuasi Medan Magnet yang terjadi Di sekitar kumparan pertama Akan menginduksi GGL Nah ini kira-kira Ini wacananya Ini soal tentang Apa yang keluar Dari sini Kira-kira Tentang apa Dari kisih-kisih Yang saya kasih tadi Yang tiga itu Tentang apa Tentang transformator Tentang transformator Sudah jelas disitu Kita bercerita Tentang sutet Dia berhubungkan Dengan transformator Nah jadi Pahamilah itu Nanti teksnya Baru Bagaimana Perhitungan untuk Transformator Begitu ya Nah jadi Kayak gitulah Dia bentuk-bentuk Soal kita Sudah Itu saja Yang bisa Ustazah Kasih tahu Sama kalian Jadi Ustazah Berharap Ananda semua Belajarlah Dengan sungguh-sungguh Jangan lagi Seperti yang kemarin Contek-contekan Lihat Google-Google Jujurlah ya Ananda sekalian Dan berdoa Mudah-mudahan Pemerintah daerah kita Mengizinkan Kita tetap Muka di Januari Sehingga kita Nanti bisa Di bulan Januari Sudah Masuk sekolah Berdoa ya Baik itu saja Yang Ustazah Sampaikan Sebelum ditutup Ada pertanyaan Ustazah ulangan prakteknya Sapa dikumpul Oh iya betul Ulangan praktek Itu paling lama Dikumpulkan Karena ini kan Ulangan prakteknya Cuman mengisih Sehingga ada Kegiatan yang lain Malam ini aja Jam 12 malam Ya Oke Bisanya itu Insyaallah Ditulis tangan Pun boleh kok Ditulis tangan Ya Baik Demikian saja Ada lagi yang belum Absin ini Ada lagi yang belum Sudah ya Baik Kita tutup Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ilaha Astaghfiruka Wattubil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Live Sampai jumpa Sampai jumpa kenapa? kenapa kakak? kakak yang kakak? harusnya asli katanya loh ihh kakaknya aku ya Allah kalau udah perlu pasti yang lain itu perlu makanya harus dipersiapkan sepatang-patangnya itu bantuan lain lagi Masya Allah kalau kebanyakan bantuan ya iya kakak iya kakak iya kakaknya terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Bukan ketahuan Dari awal nikah Dari awal nikah Bukan ketahuan nikah Bayangkan kakak lagi Hado hado Sampai udah ketahuan Malesi jamannya Hado 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 Memang langsung merica itu ya Cocok disentilkan sedikit Masuknya kayak gitu Bukan cuma untuk ini Iya loh Itu sangat perlulang Menunjukkan bahwasanya Kita sudah berkeluar Sistem WDK Sedang proses peningkatan sistem Siapa? Enggak aja Coba-coba buka lagi Untuk siapa lagi Enggak Dimana Riza baca itu Yang itu Apa? Semalem lagi Semalem lagi Semalem itu apa kak Itu status Ters 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 berbeda makanya cucu kan kan berarti ini kan orang atas yang dibuatkannya kan kak kalau orang di situnya kok ngapain lagi Rica bilang BND kak bilang BTN iya Ustadz ini bilang BNI ada tiga BNI BR, IBN, IBTN jadi suka-suka pemerintah mau kasih kemana nanti gini dibilangnya kakal tadi udah bilang iya iya disini syarat pencairan IBS itu dari Bupang BNI cabang di Medan kakak itu untuk BNI nanti kan BTN nanti kalau mau pulang tuh dari Katangse enggak kami bareng aja besok sama kakak tiga hari lagi deh tiga hari setelah ini kan gak perhatikan ya kak si Paulino kok bilangnya besok yang dicapoto tadi mana-mana fotokan ini kakak bilang buka kasih tau itu di grup, nanti asyik mau mencairkan aja tiba-tiba ke sana nyairkan apa kalian gitu ya ini kak tengok pencairan dana oleh penerima dapat dilakukan tiga hari setelah tanggal terbit baru terbit kan yaudah kasih tau orangnya ya nanti saking jembiranya kita saking jembiranya ya kan eh si Allah juga eh janganlah disini kak tau lah Kak Lala udah kata ya jangan disini baper ya baper kali kak Lala enggak emang kak dia belum pernah dapet-dapet yang lain emang kan memang barunya ya kan kak kak bisa kita urus cairnya baru setelah tiga hari setelah kita terima ini lho kak berarti besok belum bisa kak Lina ya ini kak Padila kak Padila disini dibilang pencairan dananya tiga hari setelah kita dapet ini lho kak berarti besok belum bisa kak ini hari apa kak? ini hari setelah berarti ada Jumat terus siapa? cokelah pak kayak mana lah Rica ngobrolnya sama si pun capek tinggal lagi gini masa dibilangnya kayak gini kak? dibilang dia harus dari ini Rica dulu harus dari tempat Rica dulu iya dikeluarkan dulu nah terus kayak gini terus nanti kami mau kemana lagi pindah lagi ngurus lagi makanya kalian sepertinya bagaimana jadi kayak gini aja ini aja ada semputan ke kakak Lina berarti kakak dia masih sama Bapak Mamak? iyalah kakak Rica juga iya udah tapi kita ke Fisik Caktir Kalian bawa ke kakak rencana, ke kakak dia Lalu untuk kalian Untuk kakak-kakak tidak memakai jasa Nah, lalu kalian bilang lah Mau menyatukan apa? Oh kakak Misalnya yang ingin dikeluarkan Jadi dikeluarkan masukkan ke kakak orang itu Kayak gitu aja lah Nanti masuk ke kakak orang itu Kalau kalian buang masuknya Nggak tahu Tapi Tapi Sebenarnya sih biar gak Biar gak berbicara Langsung aja Langsung kalian punya kakak sendiri Jadi kalau kalian mau menemukan anak yang lebih Masya Allah Langsung Terus nanggung Soalnya Kalau kita masih bernegarang Itu benar-benar berhubung Sangat pasti yang ingin Cuma gak Ini lah Sederhananya aja Kalau kita mau Meninggal lah kita misalnya Misalnya Kalau kita Misalnya ada lagi Kampung kita ini Yang meninggal Kalau kita Di keluarga negaraan Yang mana Gak ada Orang mau Mau dimana Dimana Berarti agak Yang Gak ada Mereka Nger-ngerti Kayak gitu Makanya bertanya Ya Mak Ya oke lah kak bertanya Masa soal itu aja bertanya Itu kan Logika aja Ah udah nikah Oh ya Nggak maksudnya kak Prosesnya kalau prosesnya taunya dia orang biopun dulu ini ya kan tapi kan selesai ribet-ribetnya waktu itu aja abis itu ya udah pokoknya kami datang ke Medan ini udah ada kakak udah enak ya kan ini kayak semalam ngurus bank sumut itu udah kan panik malas yang dijawabnya dan nanti kakak bisanya kalau masalah kajak-kajak iya mah orang pertama dia nengok kakak-kakak bukan orang sini nih gak bisa lah pak dibilangnya kayak gitu loh kak di bank ini lagi salah pak gak disini biar nah ajalah dia mau ngomong gimana kakak akhirnya bisa capek jadi dia bilang sebetulnya tinggal sini kak tapi emang kami belum pecah kakak gitu lah apalah ini lah minta apa namanya kakak sepulan tadi sama surat kerja lah ya kakak iya udah tau dia ini di blok gali nih perbuka kakak-kakak wih gila ini gak ternyata datang gak bisa gila nih oh iya kata gak ternyata iya oh iya iya sama-sama ada jawaban orang ini malas meriksanya malas gak kasih gak kak orang dulu SMA disitu mehe-ehe entah cair keren katanya lah alhamdulillah ya kakak tau rupanya dia ini ngirim kutu Muawiyah ya Allah maksud dia tuh ngirim ke Iskandar terus terkirimnya ke Awak kak pantesan kak kok gak ada suamiku bales-bales kok tunggu-tunggu malem-malem jam setengah satu tiba-tiba dikirimnya entah mungkin kan dia cuma mau ngirim doang mau nengorespon entah kan pastinya kan dibukanya pagi entah di kantor gitu lah dia bilangnya gini dia manggil kesipulan kan kakak juga ya kan ternyata dulu Muaw selucu itu ya kak Masya Allah ku jawab lah iya ya lah Masya Allah berlipet juga ngepahaknya ke Hilyah kakak bilang gitu baru gak habis gini loh kok bisa kak rica ila eh kak rica ila kirimnya ke kakak katanya ha 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 gembar Muawiyah loh ya bisa lah kak bilang gitu yuk kak kamu mau ngirim ke arminya loh lawak-lawak katanya hahaha asem itu udah lah berarti itu kalian mau minta adik kan makanya ngomong kak gitu kak bilang gitu bukan loh kan ada masa-masa kita kak capek tapi kak letop nemu foto dia gemes ya oh gak apa-apa pun kalau iya pun gak apa-apa kak mana dia gak foto mantas gak dibalas dari adinya katanya kak iya kak iya kak iya kak iya kak iya kak mirip orang iya kak botak botaknya kan ya Allah Tuh, bener-bener Udah itu nanti kalau kayak gini Bukan apa, Richa malasnya kan kakak Ini butuh kakak Kakak wak di rumah mama Nanti dia merepet Kenapa enggak sekalian kakak Pusingan kak Mas rasanya ngomong ya Soal ijazah itu pun enggak lama Richa bilang Kamu masih kesitu Memang udah lama kami enggak kesitu kak Makanya kan bolak-balak udah dibilang Mas ayolah kesana Nanti, 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 nanti Tiba diminta baru nanti Dia sendiri Kan dia yang capek kan Awak pun capek Kalau punya dia, iyalah dia semuanya masih di rumah dia Harus pula Semalam mama gini pula Win, kakaknya enggak sekalian Enggak mak, enggak ada di sulit Aih, kalau sekali lah dia ngomong Padahal lu udah gini Canggur maku Alhamdulillah dia enggak ada Kalau lah denger Buka, kalau kayak gitu ya Iya lah Aduh, iyalah dia enggak ada Aduh, iyalah dia enggak ada Aduh, iyalah dia enggak ada Mana tahu kak, kak, kak Masalah berukasi itu Berukasi menyangkut ya Jangan, iyalah dia enggak ada Jangan, iyalah dia enggak ada Ijazah SD, dari SD sampai anak Harus ada di kita Kakak, kak, ktp, akte kelahiran Semua harus air di kita Akte lahir di kita Kalau mama maku Cari ibu nanti Kalau ambil itu, ambil itu semuanya Akte lahir dulu, terlihat Ini udah sekali aku Bu Nika Kita bawa-bawa putih-putihnya Dia enggak dibuat Aku mau tak apa Bu Nika, kan di cari lupanya Enggak nampak Iya, enggak nampak Betul kopi, bu kami kayak gitu Punya kami aja, masih beda-beda Ininya, dia nyumput, entah dimana Aku nyumput, dimana-mana Satukan Malah satu, berin aja Biar dia berpikir sendiri Kalau dia mau nyatukan, aku satukan Enggak usah Betul kopi Kalau kita bilang kayak gitu Betul kopi nih, buku ini terkena Kalian bawa ke Udompe Suka tahu ya kan Iya, tahanan bro Bu ada, kita berpikirkan Gak tahu-tahunya kita selalu Ada berpikirkan kuliah Iya, datang kamu udah tak punya si kakak Bupun nikah KTP kalian udah mau tukar kan Kalau yang tidak kawin Ya, karena kami udah ngurus kakak KTP diurus Malah ganti Ganti baru Aduh, bersih aku Kamu jangan diomong lah Makin bersih Kalau udah ganti, dek Dan bila KTP kita lama Buang itu, baru kawin Gitu lah Kepikir aku terus pelanjang Terus umur hidup Makin naik darah perasa ya kan Dia tuh gak bisa Kalau memang gak ini dia Gak bisa kita umum ini itu bagian dia gitu adik dia ngomong-ngomong aja ya kaya keren kata dia menghemat iyalah tau menghemat kalau seandainya kita sehat sampai tujuan menghemat namanya kalau tiba-tiba gym di jalan gara-gara kepanasan mau apa menghemat kata dia menghemat makanya tapi tengok aja cuman hasrat dia pengen dia tuh masih pengen ini jalan ini gitu dia emang iyalah aku bilang gila cobalah tembus kan tau adik cipet sakit apa segala macem kira-kira sanggup gak ngomong kalau aku ngebayangin aja kak dari umum iya kerja dari umum rumah umumnya aja tertidur-tidur tertidur-tidur kak kata mamak ikut jari aja ikut jari ikut jari yang apa kakak kakak iya maksudnya bukan di yang mana yang basi cipet iya iya Terima kasih. 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 Terima kasih.